Semangat pagi para penjuang NDP, kembali lagi di channel Meja Perawat. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Gasken! Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang 5 gaya kepemimpinan dalam keperawatan beserta contoh soalnya. Karena tentu, dalam uji kompetensi dalam P3 Keperawatan atau tes CPNS SKB Keperawatan, biasanya keluar beberapa nomor mengenai gaya kepemimpinan ini. Oke langsung saja kita bahas, yang pertama yaitu demokratis. Pemimpin mendengar dan mempertimbangkan atas masukan dari pegawainya. Artinya di sini terjalinnya komunikasi dua arah, antara pegawai atau staff terhadap pemimpinnya. Contoh, di sebuah ruang perinatologi terlihat kepala ruang dan para perawat sangat dekat. Kepala ruang, perinatologi sering mendiskusikan tentang pelayanan yang lebih baik dan para perawat pun aktif dalam memberikan masukan-masukan. Yang kedua, yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Artinya di sini hanya ada komunikasi satu arah dari pemimpin ke staffnya. Nah dan staffnya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan saran. Jadi mutlak peraturan dari pemimpin saja. Contoh, dalam menjalankan tugas, para perawat di Bangsal Beda, Sarab harus sesuai tujuan yang telah ditentukan oleh kepala ruang. Tidak ada sedikitpun bantahan dari perawat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan kepala ruangan. Gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu Laisers Fair. Pemimpin yang memberikan dan membiarkan pegawainya untuk melakukan kinerja masing-masing sesuka hati. Biasanya, gaya kepemimpinan ini dapat diterapkan pada staffnya yang sudah memiliki pengalaman atau jalan terbang serta sudah diberikan pelatihan. Sehingga pemimpin merasa bahwa staffnya itu sudah mampu mengembang tugas serta melakukan inovasinya sendiri. Contoh, seorang kepala ruang di suatu bangsal memberikan kepercayaan penuh kepada para pegawainya untuk melaksanakan tugas masing-masing. Kepala ruang hanya menerima laporan perkembangan kinerjanya. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi. Nah, untuk gaya kepemimpinan yang ini biasanya pemimpinnya itu harus memiliki pengaruh yang kuat terhadap staffnya. Nah, sehingga staffnya itu sangat percaya dan mampu mempengaruhi secara kuat terhadap staffnya itu untuk menjalankan tujuan organisasi dibandingkan tujuan pribadinya sendiri. Kemudian, yang kelima yaitu gaya kepemimpinan harismatik. Definisi suatu hubungan emosional antara pemimpin dan anggota kelompok yang dipimpin. Dimana pemimpin yang sangat dihargai oleh staffnya biasanya memiliki harismatik yang sangat baik. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Tipe kepemimpinan yang manakah yang dilakukan Nurse A? Nurse A, kepala ruang X di rumah sakit Y, mewajibkan kepada staffnya untuk datang 30 menit sebelum jam kerja yang ditetapkan oleh rumah sakit. Staff yang terlambat diberi sanksi mengganti Dina Satusif. Silahkan untuk diposter lebih dahulu teman-teman, nanti disamakan jawabannya. Jawaban pada soal ini yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Nah, dimana si pemimpin atau kepala ruangan yaitu Nurse A, dia memiliki atau dia membuat satu kebijakan untuk datang 30 menit sebelum jam kerja. Dan disini ada sanksinya juga, yaitu untuk mengganti Dina Satusif. Dimana disini tidak ada data yang menunjukkan bahwa staffnya memberikan saran atau ada penolakan. Sehingga jawabannya adalah otoriter. Yang kedua, apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan kepada kepala ruangan tersebut? Seorang kepala ruangan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide untuk menjalankan dengan tidak dikontrol oleh kepala ruangan tersebut. Kepala ruangan hanya memberikan arahan apabila diminta. Kepala ruangan menilai bahwa bawahannya mampu dan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi. Silahkan untuk diposter lebih dahulu. Jawaban dari pertanyaan ini yaitu adalah Liza Spare. Nah, dimana si pemimpin sudah percaya terhadap bawahannya bahwa ia mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Dan pemimpin pun memberikan satu kebebasan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pertanyaan yang ketiga, apa gaya kepemimpinan yang diterapkan tersebut? Seorang ketua tim berinisiatif untuk mendiskusikan cara mencegah dan menurutkan jumlah kejadian plebitis pasien setelah ketua tim menyampaikan SOP yang wajib dilaksanakan dan menampingi perawat pelaksana. Silahkan untuk dipost kembali dan dijawab. Jawaban dari pertanyaan ini yaitu demokratis. Dimana seorang ketua tim atau pemimpin, dia berdiskusi terhadap staffnya tentang cara mencegah dan menurunkan kejadian plebitis. Sehingga disini terjalinlah komunikasi dua arah. Dan jawabannya yaitu demokratis. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Bila ada yang harus didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.